Presiden Jokowi Dodo mengunggah video ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441H melalui akun media sosial resminya. Sabtu, tanggal 23 Mei 2020, menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus pakar telematika Roy Suryo, video itu cukup bagus. Namun ia justru menyoroti soal ketupat yang dihidangkan di atas meja. Dalam postingan di akun Twitter at Kremt Roy Suryo 2 yang diunggah pada Sabtu, tanggal 23 Mei 2020, Roy Suryo pun menyindir video ucapan Idul Fitri dari Jokowi. Tuwips, bagus ini video ucapan, dibuat siang hari di Istana Bogor. Diawali bertai view drone sampai dengan masuk ke ruangan, cuit Roy. Dikutip suara.com, Minggu, tanggal 24 Mei tahun 2020. Ia justru mempertanyakan soal ketupat yang dihidangkan di atas meja tepat di depan Jokowi dan Iriana duduk, semoga ketupat. Makanan dan minuman yang ada di meja itu aksesoris syuting saja ya kan kemarin-kemarin masih puasa, ujar Roy. Cuitan Roy Suryo ini kemudian menggiring banyak warga net untuk berkomentar. Pengamatan yang jitu, masak seh nggak puasa, tanya at di garis bawah wangsa 69. Mungkin dia syutingnya tahun lalu, baru diteluarin sekarang. Tapi awah, buat singa numah. Suka-suka dia, komentar at Ramjit garis bawah asgal. Haha, syuting itu bang, pasti puasalah mereka. Kita seharusnya percaya-percaya saja bang. Jangan dipertanyakan hahaha, komentar at Ibnu123123. Sebelumnya, unggahan Presiden Jokowi yang menunjukkan kartun sketsa seseorang sedang salat juga sempat diperdebatkan. Dalam gambar itu, nampak seseorang tengah salat di samping jendela. Beberapa netizen menyorot gambar Jokowi, kalau arah salatnya dinilai salah kiblat. Roy Suryo juga ikut-ikutan komentar. Roy pun mengakui memang ada yang aneh pada gambar salat yang diunggah Jokowi, dan disebut-sebut salah kiblat. Viral komentar mengenai kartun atau ilustrasi yang ada di akun resmi Pak Jokowi ini dan saya diminta ikut analisa. Kata Roy dikutip dari tweetannya di Twitter. Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020, berdasarkan telah Roy Suryo, pertama kalau salat duha, artinya sinar dari timur, dan menghadap ke utara. Kedua kalau salat asher, sinar dari barat, hadap ke selatan. Atau kemungkinannya bisa saja ini tetap menghadap kiblat kekabah di Makkah. Namun ketiga, salat isya atau tahajud atau subuh. Namun, cahaya yang masuk itu bukan matahari. Melainkan lampu penerangan yang sangat kuat dari luar, kata dia. Sedangkan analisa keempat, Bisa saja gambar yang dianggap salah kiblat dan diunggah Jokowi itu menggambarkan salat duha atau asher. Tetapi orang yang digambar itu bukan di Indonesia. Suara.com Kapan negara kita mau maju ketupat aja diurusin jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!